Untuk menjaga gizi buruk dan menurunkan angka stunting, pemerintah bersama DPR RI terus mengupayakan program pemberdayaan pangan berbasis ikan. Dalam program ini, Komisi 4 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Berikan Memperluas Safari Gemar Makan Ikan atau Gemar Ikan dengan memberikan bantuan paket makanan bergizi berpahan ikan. Anggota Komisi 4 DPR RI Firmat Subagio menyatakan bantuan ini bertujuan untuk stimulan untuk masyarakat dalam memperbaiki gizi dan mencegah stunting, khususnya di wilayah yang berpotensi untuk budidaya ikan. Sesuai dengan keputusan depati, masih ada beberapa yang terkena pertumbuhan anak kurang normal stunting. Sehingga ini kita berotaskan untuk mendapatkan program bantuan sehingga gemar makan ikan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran masyarakat, memotivasi masyarakat terutama ibu-ibu akan bisa secara dini memberikan asupan makanan kepada anak yang bermutu atau bergizi. Sehingga mereka meningkatkan kesadaran anak-anak. Kepala Desa Wuhur, Aku Satoso juga menyampaikan bahwa bantuan 500 paket makanan ini telah membantu percepatan penurunan angka stunting di desanya. Kini dari 23 bayi yang mengalami stunting, tinggal 3 bayi yang masih mengutukan penanganan lebih lanjut. Apa mungkin dengan adanya program dari Pak Firman ini seperti apa Pak tanggapan dirian? Alhamdulillah, ini nantinya bisa membantu kepada ibu-ibu hamil atau ibu-ibu remaja remaja atau anak-anak balita untuk bisa meningkatkan isinya agar menjadi lebih baik lagi, agar tidak bisa, apa ini, pertandingnya bisa menurun. Selain Desa Wuhur, bantuan ini juga diberikan kepada warga Desa Siderjo, Kecamatan Tabakromo, dengan harapan dapat terus menurunkan angka stunting di berbagai wilayah. Tim Liputan, Cahaya TV